Hai Hai guys kalian para pecinta game PSP mana nih suaranya kali ini ada kabar baru dan kabar baik buat kalian semua para cipta cinta game PSP karena kali ini kami akan membagikan game PSP dengan size di bawah 50 MB loh loh kok bisa ya guys emang ada ya Nah jawabannya tentu saja ada tapi game PSP ini bukan size originalnya melainkan file pada saat kalian pengunduhan sehingga data internet yang kalian gunakan tidak terlampau banyak dan kalian bisa memainkannya sesuka hati kalian game ini telah melewati serangkaian proses kompresi yang cukup ketat sehingga menghasilkan proses pengunduhan di bawah 50 MB yang akan meringankan kalian pada saat mendownload gamenya namun pada saat di ekstrak maka size originalnya akan muncul kembali dan game tersebut akan memiliki size sesuai Nah jangan khawatir karena kami sudah merangkum hingga 10 game sehingga ragam dan juga jenis permainan cukup banyak dan kalian bisa menyimak sampai selesai di video dengan tema top 10 game PSP di bawah 50 MB yang terbaik di tahun 2024 versi top game ID ini kira-kira bagaimana keseruannya langsung saja kalian sampai selesai tonton videonya let's go Assassin Creed Bloodlines game Assassin ini merupakan sebuah game petualangan yang cukup menarik dimana game yang saat ini memiliki karakteristik cerita yang cukup seru Assassin tersendiri berasal dari abad-abad 1500-an pertengahan dimana Assassin ini sendiri muncul di daerah timur tengah apa itu Assassin dan bagaimana sejarahnya silahkan kalian cari sendiri yang kami bahas kali ini yaitu game Assassin Creed Bloodline dimana game ini dirilis dan diterbitkan untuk perangkat PSP dan kini bisa dimainkan di perangkat mobile dengan menggunakan bantuan emulator PPSSPP original cerita dalam game yang satu ini tidak akan berkurang pada saat kalian memainkan pada konsol PSP dan kalian juga akan dengan mudah untuk menikmati kontrol permainannya karena semua akan tertera di layar handphone kalian manhantu light adalah versi ringan daripada game manhantu yang diterbitkan dan dirilis untuk game PSP dan kali ini game lainnya sendiri bisa dimainkan di perangkat PPSSPP di perangkat mobile dimana dalam game yang saat ini kental dengan unsur grafis yang cukup keren responsif pada saat kontrol permainannya disentuh dan juga memiliki alur cerita yang unik dan khas pada saat dimainkan game ini menggabungkan antara elemen stealth dan juga brutal sehingga membuat kalian merasakan keseruan dan juga kompleksitas permainannya cukup banyak Naruto Ultimate Ninja Heroes 3 seperti pada nama gamenya game yang saat ini berasal dan diadaptasi daripada serial anime Naruto dimana dalam gamenya sendiri akan kental dengan aksi-aksi fighting nah dalam game ini sendiri selain fighting versus 1 versus 1 atau 2 versus 2 kalian juga akan menikmati serangkaian mode cerita dan juga dalam mode petualangan semua itu akan memungkinkan kalian membuka hero-hero baru dan bisa kalian gunakan dalam mode fighting ada terdapat banyak sekali karakter-karakter populer dalam tokoh serial anime Naruto yang bisa kalian coba satu persatu dimana semuanya memiliki keahlian dan juga keunikannya masing-masing sesuai yang tertera pada serial animasinya nah dengan keseruannya apakah kalian tertarik untuk mencobanya yuk langsung mainkan gamenya sekarang juga Street Fighter Alpha 3 Max jika kalian para pecinta game fighting maka game yang saat ini sangat cocok kami rekomendasikan untuk kalian mainkan selain daripada efek pertarungan yang cukup realistis serta pertarungan-pertarungan antar karakter yang cukup terkenal yang juga memiliki keseruan dan keunikannya masing-masing menjadikan game yang satu ini lebih menarik lagi untuk dimainkan dimana semua itu bisa kalian mainkan dengan cukup mudah dan tentu saja gratis apalagi gamenya mulai kisah isian sangat ringan Spider-Man 3 jika kalian para pecinta game adventure sekaligus pecinta daripada film Spider-Man maka Spider-Man 3 yang dirilis di perangkat PSP ini sangat layak untuk kalian mainkan disini menyajikan unsur cerita yang cukup kental dan juga original berdasarkan filmnya sendiri dimana dalam gamenya kalian akan menjadi seorang Spider-Man yang harus memiliki keseruan dan juga tanggung jawab utama untuk menyelamatkan setiap orang dan juga menumpas kejahatan serta mengikuti setiap alur cerita dan quest yang diberikan Ducati Challenge adalah sebuah game balapan yang dirilis untuk perangkat PSP dan kini bisa dimainkan di emulator PSP pada perangkat mobile merupakan sebuah game simulasi balapan yang cukup keren dimana dalam game yang satu ini menyajikan mode permainan yang cukup beragam mulai daripada mode tanding, uji sirkuit dan juga mode yang lainnya dan game ini juga menyajikan sirkuit tanpa batas dan juga memiliki keseruan permainan di setiap masing-masing kendaraan yang kalian gunakan nah dengan keseruannya langsung saja kalian mainkan sekarang juga Ultraman Fighting Evolution game PSP dengan sesi yang ringan kali ini merupakan game fighting dimana game yang saat ini diadaptasi langsung dari serial film Ultraman kalian yang masa kecilnya sering menonton film Ultraman maka game yang saat ini akan membawa kalian ke dalam suasana nostalgia yang cukup kental dimana kalian dapat memilih karakter Ultraman utama yang memiliki kekuatan khusus dan juga yang kalian favoritkan untuk bertarung melawan monster dan menyelamatkan bumi tujuan kalian sudah sangat jelas mengalahkan monster, menguasai aksi fighting dan juga mengkombinasikan kontrol yang ada untuk menciptakan kombo terbaik dalam mengalahkan musuh Need for Speed Carbon game yang satu ini berasal dari genre balapan mobil di jalanan bebas dimana tujuan kalian dalam game yang satu ini adalah untuk mengikuti serangkaian alur cerita yang dikemas dan dirangkai berdasarkan tugas dan misi yang disediakan tujuan kalian adalah untuk membuka tahapan-tahapan dalam setiap level permainan untuk memperoleh kendaraan baru dan juga spare part modification baru yang memungkinkan kendaraan kalian akan lebih bagus lagi jika kalian modifikasi Godfather Mob Warp adalah sebuah game open world sekaligus adventure yang menarik untuk dimainkan dimana dalam game yang satu ini kalian akan menjadi seorang mafia yang harus menjelajahi wilayah kota yang dipenuhi dengan gangster yang cukup keras sambil mengalahkan berbagai macam musuh yang cukup menantang alur cerita dalam game yang satu ini dikemas sedemikian rupa sehingga gamenya sangat menghibur dan juga menarik untuk kalian mainkan God of War of Sparta siapa diantara kalian yang tidak tahu dengan game God of War maka game yang satu ini sangat menarik untuk dimainkan kalian akan mengikuti serangkaian alur cerita, petualangan dan juga perjalanan seorang dewa perang yang harus mengalahkan berbagai macam monster serta menunaikan tugas dan misi yang diberikan melalui konsol PSP game ini dirilis dan melewati emulator PSP sehingga game ini bisa dimainkan di perangkat mobile dengan size di bawah 50MB sehingga dalam pengunduhan gamenya tidak akan menghabiskan banyak data internet terlebih gamenya juga bisa dimainkan secara offline sehingga bisa dimainkan dimanapun dan kapanpun wow keren kan guys nah jadi itulah top 10 game PSP yang bisa kami bagikan untuk kalian semua di kesempatan kali ini diantara game-game tersebut apakah ada game favorit kalian? yuk berikan tanggapan kalian di kolom komentar video ini dan buat kalian yang suka dengan videonya jangan lupa klik like, komen, share dan juga subscribe supaya kalian gak ketinggalan rekomendasi game keren berikutnya di channel Top Game ID mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dan terima kasih sampai jumpa di video berikutnya salam gamers yup sub indo by broth3rmax